Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matliah dapat kembali menemani anda dalam sebuah program Talkshow Inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Intro Ya pemirsa pernah gak ada melihat ada orang gitu ya di kulitnya ini kayak ada ruam-ruam merah gitu ya. Terus kemudian ada kayak kerasa baal-baalnya atau kesemutan di anggota gerak. Nah bisa jadi ini yang namanya Radang Pembuluh Darah. Waduh, apalagi ini gitu ya kayak Radang di pembuluh darah. Pembuluh darah ini kan sangat-sangat vital sekali fullnya dalam kehidupan kita. Terus kok ada Radangnya? Apa penyebabnya? Gejalanya seperti apa? Bagaimana cara penanganannya bisa muncul lagi atau enggak? Nah makanya hari ini kita akan membahas seputar Radang Pembuluh Darah ini apa sebenarnya ya. Nah tapi sebelum membahas nah itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar penyakit jantung dan pembuluh darah yang mungkin sering. Ini kayaknya memang sering banget beberapa poin yang akan kita sampaikan ini. Itu sering banget kita denger di masyarakat kita. Tapi kita gak ngerti ini beneran fakta atau cuma isapan jempol belaka alias mitos. Kita bahas satu-satu ya. Oke kita lihat yang pertama. Gak perlu sering cek kolesterol kalau lagi ya masih muda masih 20-an 30-an ya early 40 oke lah gitu ya. Nah ini kan jadi kalau kita ngomongin makan enak gitu ya. Apalagi wow bentar lagi mau lebaran nih pemirsa ya. Wah ini pasti kayak semua menu makanan enak tersedia di meja makan. Nah semua oh hari pertama makan di sini kedua dan seterusnya. Nah ini kan erat katanya dengan kolesterol itu identik dengan quote-unquote makan enak. Nah kalau kita ngomongin kolesterol normal gak sih kalau kolesterol kita agak tinggi di masa muda. Jadi kalau kita ngomongin kolesterol yaudah lah gak usah terlalu sering dicek-cek lah lagi muda ini gitu ya. Masa memang masa pertumbuhan masih muda lah ya gitu ya. Masih produktif juga gerak juga banyak masih produktif kok gitu ya. Jadi bukan yang usia-usia lansia yang 60 plus gitu yang kemudian udah harus berhati-hati nih sama kolesterol. Nah kalau kita ngomongin kolesterol ini sebenarnya oke hanya jadi lampu kuning buat mereka yang sudah usia lanjut. Atau sebenarnya dari awal dari muda pun bahkan gitu ya kita masih produktif aktif gerak mobilitas tinggi dan lain sebagainya. Tetap harus memperhatikan kolesterol karena banyak orang yang excuse gitu ya kayak yaudahlah kan juga diimbangi dengan aktivitas fisik yang oke gitu ya. Dalam artian kerjanya ada aktivitas fisik, suka olahraga juga dan lain sebagainya. Nah bisa diimbangi dengan hal-hal itu kalaupun akhirnya kadar kolesterolnya tinggi. Nah jadi pertanyaan kemudian perlu gak sih sering-sering cek kolesterol waktu kita masih usia muda apa efeknya? Atau kayak yaudah lah lungu nanti aja kalau udah 40-50 gitu ya nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua ya. Jantung berdetak kencang itu tandanya serangan jantung. Ini sering banget kita dengerin di masyarakat kita. Sebentar-sebentar jantung kita berdetaknya lebih kencang. Aduh ada apa nih, ada apa nih gitu ya. Padahal lagi ditagih utang. Enggak ya, padahal lagi deg-degan gitu ya. Nah tapi kita gak ngerti nih kadang-kala agak nyaru soalnya. Ada yang bilang kayak oh memang salah satu tanda dari serangan jantung adalah jantung berdetak lebih kencang. Tapi pertanyaannya apakah ketika semua orang mengalami detak jantung yang lebih kencang itu berarti bisa indikasinya keserangan jantung? Atau bisa jadi ada faktor eksternal yang membuat kenapa jantung kita berdetak lebih kencang, berdetak lebih cepat gitu ya. Apakah gara-gara ada gangguan di fungsi jantungnya atau sebenarnya gak ada hubungan sama sekali dengan serangan jantung? Karena mungkin ada faktor X gitu ya yang membuat jantung kita berdetak lebih kencang. Mungkin karena masalah ya non-physical ya. Mungkin kayak mental health issue juga gitu ya. Kita ada social anxiety dan lain sebagainya yang membuat kita mungkin agak lebih berdetak lebih kencang tuh jantungnya. Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga ya. Tubuh mengeluarkan tanda ketika tekanan darah tinggi. Ini juga sering banget kita dengar. Coba kalau saya tanya. Kalau legitensinya tinggi biasanya yang dirasakan apa? Oh ada rasa pusing. Oh ada rasa pegel di sini dan lain sebagainya. Itu sering banget kita dengar. Kalau mungkin Anda baca-baca googling di internet gitu ya. Apa sih gejala kalau kita lagi hipertensi atau tekanan darah tinggi, pusing dan lain sebagainya. Tapi apakah indikasi itu selalu berujung pada tekanan darah tinggi sehingga kita ketika ngerasa kayak. Oh gak apa-apa lah ini kayaknya saya aman-aman aja nih tekanan darahnya gak tinggi. Tiga amat soalnya gak ada rasa pusing, gak ada rasa ini itu dan lain sebagainya. Pertanyaannya ketika orang tekanan darah tingginya itu naik di atas normal itu selalu menunjukkan gejala atau gak sih. Karena kan akan jadi silent killer banget dan akan jadi bahaya banget gitu ya. Kalau tekanan darah orang ini tinggi mendadak tapi gak disadari oleh orang tersebut. Nah yang jadi bahaya kan adalah takutnya kesumbat, takutnya pecah gitu ya. Sehingga bisa mengakibatkan ya mungkin ada chance untuk jantung atau stroke seperti itu. Tergantung di mana pecahnya itu pembuluh darah gitu ya. Nah sebelum menuju ke situ jangan sampai gitu ya. Itu sebenarnya bisa menimbulkan gejala gak sih? Ada gak sih yang dirasakan sama orang tersebut. Betul kayak bisa jadi di satu orang tertentu itu gak ngerasakan gejala sama sekali. Jadi mereka gak sadar kalau tekanan darah mereka tinggi. Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang keempat ya. Serangan jantung dan henti jantung itu sama. Nah ini kadangkala kita orang awam gak ngerti nih ya. Ini terminologi yang kadangkala orang alah kayaknya sama aja lah. Intinya jantungnya tidak lagi berfungsi dan bekerja sehingga ya na'uzubilanya orangnya meninggal. Seperti itu. Nah kita akan coba nyari tahu nih hari ini pemirsa. Antara serangan jantung dan henti jantung. Ini satu kondisi medis yang sama atau berbeda. Kalau kita ngomongin gangguan kesehatan pada organ jantung manusia. Seperti itu ya. Karena mungkin banyak orang yang agak keliru gitu ya. Bias nih antara mana serangan jantung dan juga henti jantung. Nanti kita bahas ya. Oke kita lihat yang terakhir pemirsa. Diabetes itu katanya gak akan membahayakan jantung. Selama disiplin minum obat. Nah ini kan jadi warningnya semua pasien diabetes ya. Karena kalau airnya gula darahnya tidak terkontrol. Minum obatnya gak disiplin. Karena kan kalau ngomongin diabetes itu harus seumur hidup. Konsumsi obat ya. Untuk mengontrol gula darahnya. Nah kalau ada yang bilang kayak. Ya selama kita gula darahnya terkontrol. Selama kita disiplin minum obat. Maka gak akan merambah ke jantung tuh diabetesnya. Karena selama ini kita mengenal bahwasannya diabetes. Adalah kayaknya the matter of disease ya. Jadi ibu dari segala penyakit. Ketika ini tidak tertangani dengan baik. Dia bisa nyerang jantung, hati, paru dan lain sebagainya. Yang membuat organ lainnya jadi rusak. Oke itu tadi beberapa mitos atau fakta. Sebutan penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik kenapa sih bersama kami di Bincang Saati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas. Siapa mirip saya. Ada beberapa mitos atau fakta. Seputar penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah untuk mengonfirmasinya. Ini beneran fakta. Atau cuma isa penjempol. Alias mitos belakang telah hadir bersama kami. Di studio Bincang Saati. Ada dokter Ardian Toku Sumajaya SPJPVH. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi dokter Ardian. Apa kabar? Selamat pagi. Sehat ya dok ya? Sehat masyarakat. Alhamdulillah. Oke dok. Akhirnya kita ketemu dulu. Kita ketemunya di Zoom ya dok. Waktu Covid ya? Iya waktu Covid ya. Lama banget berarti ya. Ini thank you udah hadir di studio Bincang Saati nih dok. Dok hari ini kita akan membahas seputar radang pembuluh darah. Serem ya dok ya. Kok radang terjadi pembuluh darah? Gimana ngatasinya gitu ya. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos faktor seputar penyakit jantung dan pembuluh darah nih dok. Yang pertama. Kalau lagi muda, masih muda udah deh gak usah sering-sering cek kolesterol namanya masih muda. Kolesterol tinggi gak apa-apa lah. Kan dibangin dengan aktivitas fisik gerak yang lumayan tinggi. Karena kita masih usia produktif. Nah kalau lagi usia muda boleh gak sih kayak gak usah sering-sering cek kolesterol deh. Atau kayak gak bisa tetap harus sering cek kolesterol. Karena kan biasanya kolesterol itu identik dengan makan enak. Lo kalau dibatasin kolesterolnya berarti dibatasin makan enak dong. Lagi kita masih muda gak bisa menikmati hidup dong dok gitu. Nah itu banyak yang excuse-nya kayak gitu. Gimana tuh dok? Iya. Jadi untuk itu, itu sebenarnya fakta. Akan tetapi, pertanyaannya agak menjebak nih. Tidak perlu sering-sering. Artinya kita perlu sesekali juga untuk cek kan. Ya jadi memang untuk usia muda, otomatis biasanya untuk kolesterolnya lebih baik. Lebih baik tapi perlu diingat. Kalau kita punya faktor risiko yang besar. Seperti memang punya keturunan diabetes, punya keturunan kolesterol. Atau memang sudah punya penyakit-penyakit seperti itu. Dan darah tinggi merokok juga ya. Nah itu tentu saja kita harus lebih sering dibandingkan mungkin yang untuk usia muda lainnya. Ya jadi jangan dipikir, oh muda masih cus nih. Oke, tapi sebenarnya, oke. Gak perlu sering-sering banget tapi kalau bisa rutin. Nah itu kan jadi pertanyaan. Kalau masih muda, kolesterol oke lah bisa tertangani. Dalam artian gini kali dok ya. Sebenarnya di usia muda itu, tubuh bisa beradaptasi untuk membatasi kolesterol. Atau bagaimana cara mereka menghadapi kolesterol. Atau sebenarnya memang diimbangi dengan aktivitas fisik. Karena kalau dibandingkan dengan lansia kan mungkin makannya sama. Tapi efek kolesterol ke tubuhnya bisa beda gitu ya dok ya. Ya betul. Jadi untuk usia muda, biasanya jadi tubuh kita itu canggih. Jadi kolesterol yang kita makan itu otomatis tubuh itu ada suatu metode. Dia untuk mengeluarkan itu kolesterol. Akan tetapi semakin bertambahnya usia. Atau mungkin dia sudah punya keturunan. Proses itu bisa terjadi lebih cepat. Sehingga seperti orang tarik tambang. Lebih banyak yang masuk atau yang keluar nih. Betul-betul. Dan lagi pula ditambah juga biasanya semakin tua. Aktivitas semakin menurun. Kegiatan lebih jarang. Kerja jendurungan pasien-pasien saya di rumah gak ngapa-ngapain. Apalagi kalau gak punya kerjaan. Nah itu makanya kalau dibilang. Kalau gak gerak penyakitnya banyak. Keluar. Keluar semua. Ada benernya tuh. Betul. Makanya harus gerak ya. Iya meskipun usianya juga udah tua ya harus cari aktivitas. Jadi ada aktivitas fisik. Jadi kalau ada yang. Aduh jangan deh omah-opah di rumah. Kasian. Gak juga justru. Kasian kalau mereka gak gerak bisa jadi penyakit gitu dok ya. Oke dok. Kita lanjut yang kedua ya. Jantung berdetak kencang. Itu tandanya serangan jantung. Ini sering banget dok gitu ya. Kita gak ngerti sih berdetaknya gara-gara ditagi utang. Atau ketemu pacar. Gitu ya. Tapi intinya ketika berdetak kencang kayak. Duh-duh-duh. Ada apa nih sama jantungku. Ada masalah gitu. Itu selalu identik dengan serangan jantung. Atau gimana sih dok? Sebenarnya mitos. Jadi untuk berdebar. Berdebar tidak selalu terkait dengan masalah jantung. Banyak kondisi yang membuat kita berdebar. Ya contohnya malam minggu. Ketemu pacar. Ketemu pacar suruh ngapelin tapi dompet tipis. Terus ya macam-macam lah kondisi ya. Itu mengikuti dengan aktivitas fisik. Lagipun kalau kita apakah kita sering berwarna raga atau tidak. Orang yang biasanya kecenderungannya jarang berwarna raga lebih gampang berdebar. Minum kafein terlalu banyak itu juga bisa membuat berdebar. Jadi banyak kondisi. Tidak selalu berdebar itu terkait dengan masalah jantung. Ya perlu kita harus cek ya. Untuk tahu itu berdebarnya normal atau tidak. Kita bisa coba cek di dokter. Nah oke jadi tidak melulu ngomongin serangan jantung. Bisa jadi ada kondisi-kondisi lain. Orang jarang gerak pun bisa jadi. Kalau aktivitas fisik sedikit langsung berdebar gitu ya dok ya. Oke dok kita lanjut yang ketiga ya. Tubuh mengeluarkan tanda ketika tekanan darah di tubuh kita itu tinggi gitu ya. Nah ini kan banyak orang asumsinya dok. Ini banyak banget di luar sana. Oh kalau tekanan darah tinggi itu pasti orangnya pusing dan lain sebagainya. Jadi kalau gak ada rasa pusing dan lain sebagainya berarti tekanan darah aman. Nah sebenarnya tekanan darah ketika tinggi itu selalu mengeluarkan tanda-tanda ke tubuh. Atau bisa jadi gak sama sekali sih dok atau gimana? Itu juga mitos. Oke. Ya jadi tekanan darah tinggi itu seringkali tidak menimbulkan gejala apa-apa. Oh iya? Iya. Jadi pusing segala sebenarnya itu kebanyakan mitos. Yang lebih sering terjadi seperti ini. Orang tidak pernah periksa tekanan darah. Pada waktu pusing dia jadi aware nih ada something wrong sama badan saya. Terus dia cari ke dokter dia ukur tekanan darah. Iya betul tinggi. Jadi dia otomatis mengaitkan. Oh saya pusing karena tekanan darah tinggi. Apakah betul? Ya saya rasa ya sebelumnya udah tinggi. Cuma kebetulan aja dia pusing. Jadi ya perlu untuk meskipun kita sehat-sehat. Rasanya oke. Under dealnya masih bagus. Harus cek tekanan darah. Harus cek ya? Iya. Oke jadi mumpas lagi kebetulan dia pusing karena bukan dari tekanan darah tingginya. Terus kayak aduh takut tekanan darah tinggi. Dicek. Eh kebetulan tekanan darahnya tinggi. Jadi dia mengaitkan antara tekanan darah tinggi dan pusing yang terjadi. Pada sebelum pusing itu tekanan darahnya udah tinggi gitu ya dok. Oke kita lanjut yang keempat ya. Nah ini juga nih orang sering susah nih ngebedain antara serangan jantung sama henti jantung. Nah orang selalu mengaitkan serangan jantung dan henti jantung itu sama. Intinya jantung gak berfungsi, gak bekerja. Orangnya bisa meninggal gitu. Nah serangan jantung dan henti jantung itu sama? Itu mitos atau faktus dok? Itu juga mitos. Oh oke berarti beda ya? Beda. Nah gimana? Jadi memang ini pertanyaan yang paling sering dan secenderung rancu ya. Jadi membingungkan. Jadi untuk serangan jantung itu biasanya berkaitan dengan hambatan sumbatan pembuluh darah. Nah jadi aliran darah terhenti menyebabkan suatu kondisi serangan jantung atau jantung koroner. Nah sedangkan henti jantung itu yang dialami oleh semua orang yang meninggal ya. Jadi bisa menyebabkan meninggal otomatis jantungnya akan berhenti itu henti jantung. Jadi biasanya diawali serangan jantung dulu hingga berkembang menjadi henti jantung. Jadi itu dua kondisi yang berbeda. Oh berarti kalau serangan jantung itu ada penyumbatan tapi bisa ditangani ya dok ya? Ya. Kalau golden periodnya masih ada ya? Ya. Nah tapi kalau henti jantung udah pasti gak bisa dong? Karena udah posisinya orangnya udah meninggal atau gimana? Sebenarnya tidak juga. Jadi untuk henti-henti jantung mungkin kalau kita lihat di TV ya orang dokter, tim medis melakukan pincang jantung. Resusitasi itu untuk mengembalikan kondisi henti jantung berusaha dikembalikan ke denyut semula. Ya itu berusaha. Oke jadi memang beda ya antara serangan jantung dan henti jantung gitu ya. Oke dok kita lanjut yang terakhir ya. Ini dia nih orang paling males banget ngomongin diabetes. Gitu ya. Jadi ini kayak aduh diabetes ini ya. Ini kayaknya masalahnya ini penyakit kagak mau berdiri sendiri ini dok ya. Dia selalu nyari temen gitu ya. Jadi kalau bilang oh jantung akan aman bagi pasien diabetes selagi disiplin minum obat. Karena kan selama ini ditakutkan adalah gula darahnya tidak terkontrol gara-gara gak disiplin minum obat sehingga bisa pengaruh ke organ yang lain termasuk jantung. Nah apakah ketika pasien diabetes disiplin minum obat jantungnya akan aman atau gimana? Itu juga mitos. Jadi untuk orang dengan diabetes meskipun rajin minum obat tetap resiko jantungnya lebih besar. Iya akan tetapi kalau tidak minum obat sama sekali. Wah seperti orang kehujanan gak pakai payung. Kuyup ya dok? Langsung kuyup. Jadi ya memang untuk diabetes sendiri itu faktor resiko yang kita harus lawan. Kita harus kembalikan dia ke posisi mendekati normal. Tapi tentu mendekati normal berbeda dengan normal ya. Jadi intinya tetap disiplin. Jadi bukan berarti kayak loh kok kok udah disiplin berarti gak ada guna dong disiplin minum obat. Enggak tetap disiplin minum obat dan jaga pola hidup sehat gitu ya dok ya. Betul. Oke thank you dok. Ini sudah terjawab kita sefaktanya nanti kita lanjut lagi ngomongin radang pembuluh darah di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa kalau anda punya pertanyaan sementara teman kita hari ini. Boleh tanya-tanya di 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidaya.tv kami akan segera kembali. Baik dan apa sih bersama kami di bincangsaatidaya.tv kita masih membahas sama kita hari ini seputar radang pembuluh darah. Bagi anda yang punya pertanyaan sementara teman kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidaya.tv. Kita masih bersama dengan dokter Ardian Tokusumajaya SPJPVH dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari rumah sakit mitra keluarga Kemayoran. Oke dokter Ardi kita lanjut lagi. Dok sebelum kita ngomongin radang pembuluh darah. Serem ya di pembuluh darah ada radang gitu. Boleh dijelasin dulu gak sih dok mungkin kalau bagi orang awam pembuluh darah itu sering kita denger. Jadi taunya pembuluh darah itu ya ada semacam kayak pipa halus gitu ya di tubuh kita yang dalamnya darah gitu ngalirin darah sesimpel itu aja. Tapi kalau secara medis itu sendiri pembuluh darah itu sebenarnya apa sih dok? Jadi pembuluh darah itu fungsinya untuk mengantarkan darah, nutrisi, oksigen ke seluruh organ tubuh. Kalau bayangkan kalau di rumah ya sama fungsinya seperti pipa air. Air sumber kehidupan. Iya. Gak ada air gak ada kehidupan. Kehidupan berhenti ya. Betul. Oke jadi memang dia mengalirkan darah, oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh gitu ya. Berarti perannya sangat vital banget gitu ya. Tapi kalau ngomongin pembuluh darah itu katanya ada beberapa jenis dong. Pembuluh darah apa, pembuluh darah apa itu beda fungsinya atau gimana? Iya. Jadi untuk pembuluh darah kita bisa bagi ke tiga besar ya. Tiga besar. Iya. Ada pembuluh darah yang untuk mengantarkan oksigen biasanya setelah dari jantung. Namanya pembuluh darah arteri. Nah untuk setelah darahnya dikirimkan dia kan harus kembali ke jantung. Nah itu dinamakan pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena. Nah ada tipe yang ketiga itu kapiler, pembuluh darah-pembuluh darah harus. Ya biasanya itu terkait antara arteri dan pembuluh darah vena, pembuluh darah balik itu tadi. Selain itu masih juga dibagi. Ada pembuluh darah ada yang besar, sedang, kecil. Dan itu berkaitan sekali dengan topik yang hari ini kita bicarakan. Nah itu dia ya. Berarti ngeserem juga ya kalau kita ngomongin pembuluh darah terus ada gangguan di dalamnya. Karena perannya sangat penting mengalirkan darah. Nah tubuh kita kan gak mungkin gak pakai darah ya. Pasti punya darah. Dan darah itu harus dialirkan. Nah masalahnya adalah topik kita hari ini. Salurannya yang mengantarkan darah kemana-mana, nutrisi, oksigen dan lain sebagainya. Ini terjadi radang. Nah radang pembuluh darah. Ini kondisi yang seperti apa dong? Karena selama ini kalau kita ngelihat radang itu. Yang paling kelihatan deh gitu ya. Orang punya kulit ada jerawat. Jerawatnya meradang kelihatan untuk merah dan lain sebagainya. Wah sakitnya luar biasa. Ini terjadi di pembuluh darah. Ini kan kayak soft tissue-nya. Ya kayak lembut banget nih gitu. Bukan kayak tulang. Eh terjadi radang itu serem banget. Nah radang pembuluh darah itu kondisi yang seperti apa dong? Jadi radang pembuluh darah itu ya betul. Radang yang terjadi di pembuluh darah. Atau inflamasi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya faktornya banyak. Tapi yang pasti menyebabkan sel-sel pembuat radang di tubuh. Jadi sel-sel ini memerintahkan untuk menyerang ke sel-sel yang sehat di pembuluh darahnya sendiri. Sehingga terjadinya suatu radang. Ya padahal itu sel itu bagian dari tubuhnya. Tapi tubuh salah mengertikan. Dan itu diserang. Itu menimbulkan suatu kemerahan tapi di pembuluh darah. Oh tapi ada gak dok maksudnya penelitian atau apa yang memang faktor risiko terbesar. Kenapa orang bisa mengalami radang pembuluh darah? Entah karena ya kalau ngomongin genetik kita gak tahu ya karena itu udah pasti menurun kan seperti itu. Tapi mungkin adakah faktor makan, gaya hidup, atau faktor mungkin karena komorbit dari penyakit yang lain atau gimana? Sebenarnya untuk penyebabnya secara pasti itu tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi prevalensinya jauh lebih. Langsung prevalensi itu prosentase kemungkinannya lebih tinggi pada orang-orang yang mempunyai riwayat seperti penyakit autoimun, penyakit kanker, orang yang mempunyai infeksi, ada infeksi tertentu yang bisa membuat keluhan seperti itu. Itu mengkonsumsi obat-obat tertentu juga bisa berpengaruh. Dan yang pasti keturunan. Oke oke jadi memang banyak faktor kenapa orang ini bisa mengalami radang pembuluh darah gitu ya. Dari faktor minum obat, komorbit tertentu, sampai genetik yang memang unmodified gitu ya udah gak bisa diapa-apain nih gitu ya. Kalau obat mungkin bisa di switch ya obatnya ke yang lain atau yang lain sebagainya gitu. Tapi kalau genetik ya udah susah. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin radang pembuluh darah ini sendiri, dia terjadi di pembuluh darah yang apa kan? Tadi ada arteri, ada vena, dan lain sebagainya, dan turunannya gitu. Itu terjadi di mana? Atau bisa terjadi di semuanya atau gimana? Iya betul, semuanya. Jadi vaskulitis ini atau radang pembuluh darah sebenarnya jenisnya banyak. Tapi kita kelompokkan ke dalam suatu penyakit namanya vaskulitis. Vaskulitis. Iya, tipe-tipenya banyak dan menyerangnya penyakit-penyakitnya, sindrom-sindromnya juga banyak. Iya. Ada yang biasanya menyerang di pembuluh darah sedang, ada yang pembuluh darah besar, ada yang juga menyerang hanya di pembuluh darah kecil. Tergantung dari penyebabnya. Nah itu kenapa akhirnya bisa terjadi yang besar, kecil, arteri, vena. Berarti penyebabnya. Sementara penyebabnya tadi kan idiopatik, itu nggak jelas gitu. Itu gimana dok? Untuk mengetahui, nggak akan ketahuan dong ketika kayak, oke datang ke dokter Adi gitu ya untuk cek, dok ini ada radang pembuluh darah terjadinya di yang sedang. Nggak ngerti ya, tiba-tiba udah terjadi aja di situ gitu. Penyebabnya kan karena belum diketahui secara pasti dok. Iya, memang penyebabnya belum diketahui secara pasti ya. Tapi memang tugasnya dokter, kita harus cari tahu. Harus cari tahu gitu ya. Iya, kita harus cari tahu atau memperkecil resikonya. Iya, jadi maksudnya gini, kalau misalnya ada orang dengan penyakit autoimun, tentu saja kita harus obati autoimunnya terkontrol baik. Dan kita juga harus mengobati juga keluhan yang terjadi. Seperti itu, jadi kita harus memastikan bahwa autoimun ini terkontrol baik. Atau mungkin orang dengan infeksi, kita harus tangani infeksinya secara baik dan kita sembuhkan juga radangnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk orang yang dia tidak ada riwayat penyakit sama sekali, ya kalau jenetik nggak ngerti lah, itu case by case yang lain gitu. Tidak ada komorbid dan lain sebagainya, bisa nggak dok kalau dia terjadi radang di pembuluh darahnya? Karena faktor-faktor yang lain juga gitu. Bisa, ya. Jadi orang yang sehat-sehat, tiba-tiba mengalami keluhan radang di pembuluh darahnya bisa, sangat bisa terjadi. Itu biasanya tanda apa sih dok, kalau sedikit baca itu kayak ada ruang-ruang merah, nanti ruang merah dikiranya debil gitu ya. Nah itu ada gejala-gejala yang khas, yang tanda-tanda yang muncul di tubuh atau yang dirasakan sama orang tersebut ketika terjadi radang pembuluh darah dok? Untuk gejalanya, biasanya radam ruang kemerahan, bisa juga berubah seperti pampul, seperti ada cairan, itu di pembuluh darah. Untuk gejala lain, sebenarnya tergantung sih, tergantung dari fasulitis yang mengenai. Kalau mengenai di daerah-daerah kulit, di ekstremitas bisa seperti itu. Atau juga bisa juga di lambung, bisa juga di main macam-macam. Benfasulitis ini juga bisa terjadi di jantung. Ada yang terjadi di jantung juga. Jadi memang untuk gejalanya sendiri sangat luas. Tapi pada umumnya kemerahan, biasanya disertai rasa mual, demam, hilangnya nafsu makan, dan mungkin yang pasti biasanya nyeri. Oke dok, misalnya fasulitis ini terjadi di kulit, ada ruang merah, itu kan tampak oleh mata dok. Ya kan, maksudnya, oh kata dokter ada ruang merah di kulit. Ini kayaknya tanda menuju fasulitis, meskipun harus tetap didiagnosis ke dokter gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang organ di dalam, di lambung lah, di jantung, segala macam, kan itu invisible untuk mata orang manusia gitu ya. Itu ada rasa atau nggak rasa sama sekali. Kalau di kulit memang kelihatan nih, kelihatan ada ruang. Tapi kalau di yang lain-lain? Kita mungkin ambil contoh seperti jantung ya, yang pasti biasanya nyeri. Nah, pasiennya datang ke tempat praktek dengan keluhan nyeri. Nyeri dirasakan sama seperti orangnya. Mungkin sumbatan jantung. Ya, pernah dengar mungkin seistilah atherosclerosis atau sumbatan lemak di jantung. Gejalannya mirip sekali. Jadi orangnya nyeri dada, rasa nggak enak waktu aktivitas. Nah, setelah dicek dokter, dokter juga ngeliat pemeriksaan pertama ya. Oh, betul ini. Ini ada sumbatan lemak nih. Nah, setelah dicari tahu lebih lanjut, ternyata itu adalah vaskulitis. Jadi, seradang yang terjadi di pembul darah menyebabkan lumen atau lubang di pembul darahnya mengecil. Sehingga efeknya mirip sekali dengan orang yang tersumbat karena lemak. Itu berarti nyaru dong dok ya? Mesti kayak nggak jelas ini ada sumbatan lemak atau memang vaskulitis gitu ya? Betul. Jadi memang pentingnya periksa kesehatan. Jadi kita jangan pernah mendiagnosa sendiri. Googling kan gampang ya sekarang. Ada Googling, ada orang yang pakai cat kipiti untuk tanya penyakitnya. Betul, betul, betul. Oke, tapi memang kondisinya bisa saja nyaru dengan penyakit yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai kita men-self-diagnose gitu ya bahwa, oh kondisi ini, kondisi ini, ini berujung pada radang pembuluh darah. Nggak juga gitu ya, bisa jadi yang kondisi yang lain. Tapi bagaimanapun harus di-diagnosis. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Di segmen selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika orang sudah terdiagnosis radang pembuluh darah? Karena ini serem banget, radang pembuluh darah. Pembuluh darahnya penting, kita jadi radang. Harus mengatasnya gimana, nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar teman kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32-anapat-pat atau DM Instagram kami di atmincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas tema kita hari ini radang pembuluh darah atau vaskulitis. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar teman kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32-anapat-pat atau DM Instagram kami di atmincangsaatidai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ardi Antoku Sumajaya, SPJPVH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke Dr. Ardi sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, mau konsultasi ke Dr. Ardi, kita sampai terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi, dengan Lia di Surabaya. Ibu Lia di Surabaya? Wah ini satu kampung ini sama Dr. Ardi ya. Sama-sama Ung Suropo ya. Bagaimana nih, Ibu Lia mau tanya apa ke Dr. Ardi? Ya mau tanya dong dok, apakah penyakit jantung hanya menyerang lansia atau kalangan muda bisa terkena serangan jantung? Karena kan selama ini ya mungkin takutnya banyak lansia yang meninggal garap-garap terkena serangan jantung. Itu dok. Oke, dokter sudah jelas dok? Sudah jelas ya. Oke, terima kasih Ibu Lia di Surabaya atas pertanyaannya. Ini harusnya ketemunya langsung Surabaya ngobrol ya. Terima kasih Ibu Lia sehat terus ya. Oke dok, pertanyaan dari Ibu Lia di Surabaya. Ngomongin masalah kesehatan jantung, gitu ya. Jantung dan pembuluh darah mungkin ya semuanya gabung jadi satu. Itu biasanya hanya menyerang orang-orang dengan lanjut usia. Karena mungkin proses degeneratif, aging, metabolisme menurun dan sebagainya yang dialami lansia. Atau sebenarnya di usia-usia yang produktif atau muda bisa saja jantungnya terganggu nih dok. Atau gimana? Jadi untuk penyakit jantung ya, ini mungkin kita agak pelok sedikit. Iya ya. Jadi untuk penyakit jantung atau sklorosis atau sumbatan lemak, itu memang biasa menyerang kebanyakan untuk rusia lansia. Akan tetapi kecenderungannya, jaman semakin modern, justru yang menarik, usia-usia yang lebih muda itu juga banyak sekali yang terkena penyakit jantung. Saya pernah ada kasus 32 tahun. 32 tahun? 32 tahun. Sudah serangan jantung dan bukan serangan jantung biasa ya. Ini saya bilang serangan jantung yang besar, yang hebat. Oh serangan jantung pun ada yang biasa dan hebat ya dok ya. Sudah serangan jantung yang biasa aja pasti sudah serang. Ini yang hebatnya gimana gitu dok? Jadi memang kecenderungannya semakin bertambahnya usia, kita mesti aware dengan penyakit apakah kita punya faktor resiko. Karena semakin banyak kita punya faktor resiko, misalnya kita punya keluarga keturunan, punya juga penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol, ngerokok lagi, stres, apa lagi? Makannya? Ya, makannya nggak dijaga, tidurnya juga nggak bagus. Kira-kira dia usia muda bisa nggak terkena jantung? Itu pemirsa yang jawab? Coba saya dengerin, bisa. Katanya bisa dong. Itu bisa ya? Ya, jadi tentu saja faktor resikonya akan jauh lebih besar dibandingkan orang lain. Ya, jadi memang yang disarankan usia-usia sudah mulai 30, apalagi 35, harus mulai check up jantung secara teratur. Ya, gitu. Oke, dok-dok ini nggak tahu ya, maksudnya ini karena kita hidup di zaman media sosial gitu ya, dimana sekarang tuh update informasi tuh cepat banget ya, gitu ya. Dibandingkan dengan zaman dulu, ya memang mungkin ada generation gap sih antara kalangan baby boomers yang dulu sama yang genzi sekarang gitu ya, dimana aksesibilitas untuk ke internet dunia maya itu cepat banget. Yang sering menurut pengamatan pribadi, nah itu takutnya dibilang apa, tapi kalau menurut pribadiku, kayak sekarang itu banyak yang memang usia muda itu banyak masalah kesehatan terutama di jantung, itu gara-gara faktor ya tadi ya resikonya makanlah, pola hidup dan lain sebagainya di luar genetik yang unmodified gitu ya. Itu memang terjadi belakangan ini aja, atau dari dulu sebenarnya ada, tapi karena nggak terblow up sama media, sosial media dan lain sebagainya, jadi kayak ngerasa, kayaknya dulu orang-orang muda sehat-sehat aja, sekarang-sekarang ini aja nih, di akhir-akhir tahun ini, anak-anak muda juga ikutan masalah sama jantungnya, atau gimana sih dok? Jadi saya rasa sih faktornya, kan zaman semakin berkembang ya, alat teknologi juga semakin canggih, rumah sakit juga semakin alatnya semakin sampai ke pelosok-pelosok, ya jadi memang untuk penyakit jantung lebih banyak terdeteksi. Ya, maaf mungkin pernah dengar cerita orang-orang di zaman dulu, ah meninggal waktu tidur, kenapa? Nggak tahu. Ada juga tiba-tiba pingsan, kenapa? Kecelakaan, padahal mungkin serangan jantung. Angin duduk gitu dok? Ya bisa juga, zaman-zaman dulu sering nggak ketahuan, ya semakin bertambahnya zaman, semakin canggih, ya tentu chance untuk ketahuannya lebih besar. Akan tetapi sebenarnya, saya sendiri lebih percaya, ada penelitian juga yang mengatakan, gaya hidup kita semakin modern, semakin tidak bagus. Semua jadi sebah instan, sebah cepat. Sesuatu yang instan, pasti ada efek sampingnya, efek sampingnya tidak bagus. Seperti contohnya, kendaraan, berkendaraan sekarang lebih mudah. Bisa juga kirim makanan ke rumah. Ah, betul. Seperti itu. Oke, jadi kendaraan, ke kantor, naik mobil, tinggal duduk, gitu ya. Apalagi ada driver. Alangkah baiknya kalau ke kantor, baik to work, sepedaan, gitu ya dok ya. Jadi lebih sehat, gitu ya dok ya. Selain sehat dan hemat ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Lia yang ada di Surabaya. Nanti kalau dokter Adi pulang kampung, ngobrol lebih intens lagi ya. Terima kasih Bu Lia ya. Oke, kita lanjut lagi ngomongin Radang Pembuluh Darah. Kalau kita ngomongin tadi kan di sebelumnya dokter Adi ada menyebutkan, oh salah satunya itu dari konsumsi obat tertentu, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau ada orang dengan konsumsi obat tertentu karena sakit tertentu, itu sebenarnya dari awal itu ada notice nggak sih dok dari dokternya, gitu ya, untuk bahwa Bu, Pak, ini kayaknya ada risiko kemungkinan bisa mengalami vaskulitis dengan mengonsumsi obat ini. Atau kayak harus dilihat dulu nih riwat kesehatannya si pasien supaya obat yang dikasih nggak akan menyembuhkan vaskulitis, gitu. Jadi untuk, sebenarnya untuk efek dari obat-obatan itu jarang terjadi. Ya, jadi padahal obat-obatan ini juga obat-obatan umum yang banyak sekali dikonsumsi oleh pasien, agar tetapi mempunyai risiko yang kecil bisa terjadi vaskulitis. Nah, sebenarnya kalau kita baca di kotak obat ya, itu ada efek samping itu banyak sekali. Iya, betul. Kayaknya nggak baca dari orang-orang. Iya, jadi memang itu salah satu efek tapi yang jarang terjadi. Kita harus aware sih, kalau misalnya kita minum obat, tiba-tiba, oh ada kemerahan, radang, uratnya mengeras, urat ini maksudnya pembuluh darah ya, kadang-kadang terabah jadi beda. Jadi kok kayak batu nih, kenapa, gitu. Ya, itu kita harus aware, jangan-jangan karena obat yang kita minum. Ada obat-obatan darah tinggi, itu yang punya efek samping bisa menyebabkan vaskulitis. Padahal obat ini yang banyak orang minum. Ada juga obat asam urat yang bisa menyebabkan. Ya, sebaiknya kalau ada keluhan seperti itu, kita boleh lebih, kita perhatikan, kita lebih aware. Oke, oke. Tapi sebenarnya segala penyakit atau kondisi yang tidak normal pada umumnya bisa dikatakan bahaya. Tapi maksudnya kalau vaskulitis ini sendiri masuk kategori yang berbahaya banget atau nggak sih, dok? Untuk vaskulitis sendiri, untuk derajatnya ada banyak. Oh, oke. Iya, tapi ada yang berbahaya, ada yang sampai ringan. Kalau untuk vaskulitis yang biasanya terjadi di perifer atau pembulu darah-pembulu darah kecil, di tangan, pada umumnya tidak berbahaya. Karena dia hanya menyerang di pembulu darah, di daerah tangan-tangan saja. Tapi ada juga yang tipe berbahaya. Contohnya yang menyerang di lambung, menyerang di jantung. Ada juga beberapa vaskulitis yang bisa juga menyerang efek sampingnya di gagal ginjal. Oh. Iya. Itu tentu saja berbahaya. Jadi tergantung dari penyebab, tergantung dari jenisnya. Jenisnya ya? Selain itu, vaskulitis juga ada efek samping. Tadi kan saya menjelaskan, radang, pembulu darah yang mengecil. Ada juga versi yang pembulu darah yang membesar. Oh, radangnya justru membesar gitu ya? Iya. Itu disebabkan karena, kan vaskulitis, dia kan radang menyebabkan serangan di pembulu darah, di sampingnya. Nah, itu akan menyebabkan dinding pembulu darah menjadi lemah. Karena menjadi lemah, pembulu darah membesar. Ini yang dinamakan dengan aneurisma. Kalau aneurisma itu terjadi vaskulitis di kepala, di otak, aneurismanya, jadi pembulu darahnya membesar. Kalau membesar, tentu saja lebih mudah rapuh. Iya. Kak, bayangkan kalau dia pecah. Ya, tentu sangat berbahaya. Yang mencapai-mencapai, kan, struk perdarahan. Oke, oke, oke. Jadi memang kondisinya seperti itu. Oke, dok, sebelum lanjut, ini ada DM. Wah, hari ini banyak yang tanya nih ke dokter ya. Aku bacakan ya, ini dari Mbak Shanti ya. Mbak Shanti. Dok, radang pembulu darah ini didiagnosis tanpa cek... Oh, radang pembulu darah ini maksudnya bisa didiagnosis tanpa cek lab nggak sih? Maksudnya, apakah bisa terlihat dari gejala kayak ruang merah aja, dok. Muncul pas cuaca dingin dan hilang pas cuaca panas. Terima kasih. Oh, ini ada pengaruh cuaca, dok. Gimana nih, dok? Jadi, kayak, nah ini mungkin tadi yang sempat dokter Adi sampaikan ya. Orang mendiagnosis, self-diagnosis dengan googling, cari informasi. Ada ruang merah, takutnya indikasinya ke vaskulitis ini sendiri. Nah, bisa nggak sih, dok, mendiagnosis ini tanpa cek lab? Ini kayaknya saya bisa jawab nih. Gitu ya. Hanya dari ruang merah, itu pun muncul ketika cuaca dingin dan cuaca panas hilang. Atau gimana, dok? Jadi, kalau untuk, mungkin, jadi, kalau untuk pasien ke dokter ya, yang kita harus tahu ya. Jadi, pertama-tama yang ditanyakan oleh dokter, jelas, gejalanya gimana? Sejak kapan? Sejak kapan ini penting? Karena terkait mungkin dengan obat-obatan yang kita minum. Atau mungkin setelah mengalami infeksi-infeksi tertentu, menyebabkan vasulitis. Setelah itu, dokter akan mencanya lebih dalam. Seperti, riwayat penyakitnya gimana? Riwayat keluarga bagaimana? Kalau memang kita punya riwayat keluarga yang vasulitis, maka kemungkinannya vasulitis akan lebih besar. Setelah itu, dokter akan lanjut periksaan lebih dalam, periksaan fisik, periksaan laboratorium. Bahkan mungkin jika diperlukan, dokter akan melakukan periksaan seperti USG Doppler. USG Doppler itu menilai kondisi pembuluh darah, tipe pembuluh darahnya. Ada juga pemeriksaan MRI, CT scan, biopsi, bahkan mungkin sampai angiografi. Angiografi itu kita untuk lihat kondisi pembuluh darah dengan cara memasukkan selang di pembuluh darahnya. Jadi, sebenarnya untuk kapan diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan itu, ya, tadi dokter akan menanyakan dari dasar dulu. Kalau memang dari pemeriksaan dasar, pemeriksaan dasar bisa ketahuan, bisa-bisa mungkin tidak perlu cek lab. Tapi tergantung juga dari tingkat keparahannya, dan apakah sudah bisa didapatkan dari hasil-hasil tanya-jawab saja. Oh, dari assessment awal sudah kelihatan tuh bahwa ini, 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 seperti itu gitu ya. Oke, tapi itu pun kalau sudah yang benar-benar tampak banget gitu ya dok ya. Tapi untuk memastikan memang cek lab lebih baik gitu ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Santi sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di samping terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, kenapa masih bersama kami di Bincang Sehat kita masih membahas sama kita hari ini seputar radang pembuluh darah atau vaskulitis masih bersama dengan dokter Ardian Toku Sumajaya SPJP VIHA, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke dok, tadi kita udah banyak ngomongin ya. Sampai terakhir ada pertanyaan dari Mbak Santi tadi sehingga menjelaskan pemeriksaannya gitu ya sampai MRI dan lain sebagainya. Nah sekarang oke dok, setelah pemeriksaan yang beragam itu dengan assessment ini di awal ya entah dia masuk lab atau enggak gitu. Oke lah, udah di diagnosis bahwa ini mengalami vaskulitis gitu. Nah kemudian yang dilakukan apa? Pengobatannya itu, nanti banyak ya dok ya. Ada yang di pembuluh darah yang ini, yang itu, penyebabnya ini dan itu atau mengenainya di pembuluh darah yang mana gitu kan. Itu untuk pengobatannya gimana? Disesuaikan dengan jenisnya kah? Atau ada memang satu treatment tindakan khusus yang memang untuk vaskulitis gitu? Jadi untuk pengobatan sebenarnya sangat bervariasi ya. Akan tetapi yang kebanyakan oleh dokter lakukan itu diberikan anti-inflammasi atau anti-pemengkakan. Ada obat-obat tertentu bisa secara suntik, bisa juga secara minum. Itu untuk menghentikan peradangannya atau mengurangi peradangan. Nah setelah itu kadang-kadang dokter akan membutuhkan pemberian ini, imunosupresan. Jadi untuk mengurangi atau menurunkan sistem imun. Kenapa justru imunosupresan dong? Iya, karena secara basicnya sendiri vaskulitis ini adalah suatu, jadi tubuhnya menyerang ke tubuhnya sendiri. Menyerang ke sel-sel yang sehat di pembuluh darah. Jadi kadang-kadang memang diperlukan imunosupresan. Terutama untuk pasien-pasien sendiri autoimun juga, kadang-kadang diperlukan seperti itu. Oke, tapi itu untuk yang imunosupresan itu akan diresepkan untuk ke semua pasien atau lihat case by case dulu? Case by case. Oke, jadi memang setiap pasien yang mengalami vaskulitis ini pasti akan punya treatment yang berbeda-beda mungkin ya dok ya. Karena lihat kondisinya juga, seberapa parahnya juga itu pengaruh nggak sih dok? Betul, untuk tingkat keparahannya juga tentu sangat berpengaruh. Saya pernah, mungkin kita cerita sedikit ya. Iya, boleh dok. Saya punya pengalaman ada suatu penyakit yang namakan burger disis. Dia menyerang di pembuluh darah yang ukurannya biasanya sedang. Nah, kalau ada kasus saya ini kasus yang ekstrim ya. Jadi memang sampai menyebabkan kematian jaringan. Di anak muda, biasanya burger disis ini faktor resikonya terkait erat sama merokok. Ah, itu yang merokok itu. Nah, cuman ya memang setiap orang beda-beda ya. Ada yang merokok puluhan tahun nggak apa-apa. Dia merokok baru dua bulan. Beneran dok, baru dua bulan. Iya, umur juga cuma baru dua puluh. Tapi kakinya udah diamputasi. Tangannya diamputasi. Ya, itu memang kasus ekstrim ya. Nah, sampai sekarang juga saya sangat ingat sekali dengan kasus itu. Iya, tentu penanganannya untuk pasien ini berbeda dengan kasus lain yang lebih ringan. Makanya dokter Andi tuh dari tadi ngomong merokok, merokok, merokok. Karena pernah ketemu kasus yang sangat ekstrim. Gara-gara merokok dua bulan harus amputasi tangan dan kaki ya dok ya? Iya. Usia dua puluh. Usia dua puluh. Itu pasti baru nyoba-nyoba ngerokok ya? Iya, beneran betul. Dia baru coba-coba ngerokok. Nah, memang ya. Nggak ada yang tahu. Kadang-kadang ada suatu faktor yang kita nggak tahu. Pada orang ini merokok oke. Merokok orang ini merokok tidak baik. Berarti itu pembuluh daranya mati jaringannya semuanya. Jadi mau nggak mau harus diamputasi gitu ya? Iya. Betul. Oh, lah kalau radang pembuluh daranya ini kalau, kalau, kalau case by case-nya orang nggak paham. Karena faktor edukasi dan lain sebagainya akhirnya terbiarkan nih dok. Tertangan, tidak tertangani atau mungkin penanganannya lambat. Apa terburuknya? Apakah bisa kematian jaringan juga? Karena kan inflamasi kalau dibiarkan kan bahaya juga. Tadi ada yang mengecil, ada yang membesar. Gitu kan dok? Jadi sebaiknya kalau kita mempunyai tanda-tanda fasculitis ringan, kadang-kadang kita harus mencari ke dokter. Karena mungkin kita kembali ke contoh kasus ekstrim tadi. Di awalnya dia hanya secara rasa seperti kesemutan. Kesemutan, kemerahan di daerah kaki. Awalnya seringan itu aja. Dia biarkan terus satu minggu, dua minggu. Akhirnya mulai kesemutan biasa berubah menjadi nyeri. Nyeri yang luar biasa, akhirnya dia baru ke dokter. Memang waktu ke dokter, jaraknya dengan keluhan pertama dia cukup jauh. Jadi sehingga itu menyebabkan kita untuk pengobatan untuk jaringannya juga tidak bisa secara efektif. Tapi kalau fasculitis ini sendiri dia gejalanya itu nyampe nyerinya banget, dia hilang timbul atau terus menerus sih dok? Bisa hilang timbul. Karena fasculitis ini bisa juga ada yang tipe dia hilang, timbul terus hilang sendiri. Ada juga yang terus menerus. Jadi untuk gejala juga sebenarnya bervariasi. Tergantung tingkat radamnya. Kalau misalnya dia sudah ada sembuh nih dok, dari fasculitis. Ini bisa sembuh kan ya dok ya, fasculitis? Sembuh total kebanyakan tidak. Ya sebenarnya gini, untuk sembuh total oke bisa. Tapi kadang-kadang bisa kembali. Jadi yang sebenarnya dilakukan adalah menyembuhkan, tapi kita harus waspada. Jadi lebih seperti mengkontrol. Oh berarti waspada itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya? Ya. Selain faktor jenis apa yang tidak boleh dilakukan? Makan, pola hidup? Pola hidup harus bagus. Itu harusnya. Jangan merokok. Ya mungkin tadi sempat di belakang layar kita ngobrol sedikit mengenai, mungkin radang pembulhara juga bisa terjadi di jantung. Ya, betul-betul. Seperti itu. Kalau kita sudah ada radang di pembulhara, kualitas pembulhara jantungnya sendiri tidak bagus. Nah. PR besar. Oke, terima kasih dokter Ardi. Hari ini kita banyak mendapatkan pelajaran dan ilmu seputar bagaimana menjaga pembulh udara dan jantung kita supaya tidak mengalami fas kulitis ini. Semoga jantung kita sehat terus, pembulh udara kita sehat terus. Oke, terima kasih dokter Ardi. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit mitra keluarga Kemayoran. Terima kasih dokter Nantagih. Terima kasih. Oke, pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Ardi. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyelesaikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPod. Saya Raden Marli Aswamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktifitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa dan jaga kesehatan jantung Anda. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih.